Halo di sini ada HP Redmi 4 atau Redmi 4 Prime ya begini dia penampakannya tampilannya ini atasnya udah lepas jadi Redmi 4 Prime ini akan kita root kita akan melakukan root di HP Redmi 4 Prime ini jadi di sini saya udah install rootchecker basic bisa dilihat ya bisa kita lihat di sini device Redmi 4 atau Redmi 4 Prime ini kita lihat di verifikasi root belum root ya Oke belum root jadi disini kita akan melakukan root jadi syaratnya untuk melakukan root ini HP harus sudah terpasang TWRP atau recovery costume untuk kalian yang belum terpasang TWRP HPnya belum terpasang TWRP kalian bisa tonton di video kami sebelumnya link video ada di deskripsi cara pasang TWRP di HP Redmi 4 atau Redmi 4 Prime jadi disini bahan-bahannya udah saya siapkan bahan-bahannya ya ini di sini ada magis rootchecker itu tadi yang untuk cek kondisi HP udah root apa belum ya terserah mau di download root apa enggak kalau root checkernya tapi yang jelas magisnya harus di download sama TWRP versi ini bisa juga versi lain yang penting dia bisa support untuk nginstal format APK lewat recovery itu sendiri ya jadi bukan lewat file manager dia harus bisa nginstal ekstensi APK lewat TWRP tadi recovery tadi nah disini HP saya udah terpasang TWRP Coba dia enggak support nginstal APK Oke jadi disini langkah pertama ini kalian download sesuaikan aja lah kebutuhannya terus kalau sudah jadi magis ini kita install dulu magis kita install lewat sini ini magis terbaru ya Oke udah selesai kita pilih Open nah disini magis sudah terinstall cuma belum belum sempurna ya belum sempurna disini masih na masih na jadi belum belum sempurna jadi disini super user terus modul belum bisa diklik ya terus disini untuk matiin masuk ke recovery masuk ke Facebook apa belum ada jadi belum sempurna ya jadi sekarang disini kita masuk ke recovery dulu ya ke recovery costume ke TWRP kita matikan HPnya jadi kalau Redmi 4 Prime ini kalau masuk ke TWRP dia dua dua tombol ya volume atas volume bawah tambah on off tekanan tahan bareng lepas on off ya volume atas volume bawah tetap di tekanan tahan oke nah jadi disini TWRP ini enggak nggak bisa nginstal file apk nah bisa dilihat disini apk nggak bisa diinstal karena nggak muncul sini jadi kita harus install recovery yang support untuk install ekstensi apk tadi jadi kita pilih install image nah kita install dulu kita ganti TWRP nya dulu pakai TWRP yang ini oke kita install kita pilih recovery ini HP saya agak susah disentuh kita pilih recovery ya oke recovery baru kita geser begini udah terinstall kita pilih rumah ini kita pilih rumah kita pilih reboot reboot ke recovery lagi oke ya TWRP nya udah berubah versinya jadi sekarang kita geser begini terus sekarang kita pilih install nah disini apk bisa diinstal karena dia muncul disini ya magis apk nya kita install kita geser begini oke kalau udah ada keterangan sukses berarti udah selesai kita langsung aja kita pilih reboot system kita tunggu sampai HP nya masuk ke menu nanti kita lihat di magisnya ya oke ini HP udah berhasil masuk sampai ke menu jadi disini kita lihat ya magisnya kita lihat ini dia kita buka nah disini bisa juga kita begini pilih next nah begini ya baru let's go kita pilih reboot lagi oke HP udah hidup kembali sekarang kita lihat lagi ini magisnya kita buka ya kita buka aplikasi magisnya ini oke disini udah udah terinstall ya versi terbaru disini modul apa semua udah muncul ya super user module disini menu untuk masuk ke recovery bootloader ke LDL apa segala macam udah ada ya ini udah berhasil udah pasti berhasil root dah kalau begini tapi untuk memastikan bisa kita buka root checker basic lagi kita pilih verifikasi root pilih ini ya pilih ini ya oke ya udah berhasil root ya oke HP Redmi 4 atau Redmi 4 Prime ini udah berhasil kita root nantinya HP ini ini juga akan kita costume room ke bermacam-macam room ya versi Android juga macam-macam nanti untuk cara costume room di HP Redmi 4 Prime bisa kalian tonton juga di video selanjutnya link video juga nanti kami taruh di deskripsi ya tapi intinya HP Redmi 4 Prime ini sekarang sudah berhasil kita root oke kalau begitu sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like comment dan subscribe nya ya oke terima kasih terima kasih